Selamat menikmati Halo teman-teman, di video kali ini aku akan menggambar yang simple Tetapi menarik ya, tapi ini aku baru pertama kali nyoba juga sih Cuma baru ide, langsung mau aku praktekkan dan aku rekam gitu di video ya Langsung saja aku memulainya gitu Pertama, aku menggunakan pensil 4H Jadi ini Sangat simple ya teman-teman Tapi Kelihatannya unik gitu Ya kira-kira begitulah ya Agak sedikit melencong-melencong Kemudian Kita buat garis dulu patokan ya Harusnya sih Aku buat garis perspektif dulu nih Apa titik perspektifnya Ya kira-kira begini Terus kemudian Ini Aku buat lagi kesini Ini aku buat lagi kesini Jadi ini tetep yang begini ya Ini patokannya kira-kira ini gitu ya Terus kemudian aku buat lagi kesini Terus aku garis lagi kesini Oke cukup Terus Mungkin disini aku kasih ini Terus kasih disini Kemudian Ini kesini Ini kesini Supaya Seolah-olah Itu Ada lekukan Kemudian Aku buat lagi Dan satu lagi Sekiranya Sudah cukup Kemudian Kita membuat Dasarnya Ya kira-kira Seperti ini Lalu kita Tegaskan Menggunakan Ini yang pertama 4H Kemudian Menggunakan yang B ya Pencil B Nanti Semakin ke bawah Semakin gelap ya teman-teman Kita tegaskan Bagian sini Selamat menikmati Selamat menikmati Terus kita buat Sikonya Disini Terus kemudian Disini juga Disini sudah terlihat Dimensinya Ya teman-teman Kemudian kita Menggunakan yang lebih Kereng lagi Yang lebih gelap Menggunakan 3B Sebetulnya bagus Untuk Melatih Pandangan kita Terhadap Perspektif Ya teman-teman Terus ini kita Beri garis Siku S Subitnya Subit Nelisin juga Kemudian Kemudian Satu lagi Kita lebih Kereng lagi Menggunakan 6B Kemudian Sepertinya Harus Satu lagi Satu garis lagi Nah yang ini Keliatannya Kurang Keser kesini Teman-teman Harusnya Disini Nah begitu ya Jadi ini kita Hapus Sudah dihapus Nah kita bergaris Ya seperti ini Terus Terus Kemudian Satu lagi Kita buat Sudah dihapus Ya Kira-kira Begini ya Teman-teman Disini kita Masih Sedikit Sedikit Anak Tangga Ya begini Kira-kira Kemudian Ini kita Tebalkan Oke Kemudian Yang paling bawah Ini Aku Akan Memberi Warna Coklat Terus Hai punya nggak bisa ya kalau ditiban ya jadi aku menggunakan Oh water color Hai water color yang berwarna coklat dan hitam hai hai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati pencil arang yang soft eh yang hard jadi ternyata hard ini malah justru bukan yang terlalu gelap ya teman-teman karena yang soft itu yang lebih hitam kemudian aku menggunakan 6B kemudian aku menggunakan yang lebih dibawah lagi 4B selamat menikmati yang kebawah lagi tadi 4 sekarang O B oke setelah ini aku menggunakan 2H selamat menikmati oke seperti ini kemudian kita ini kita blending ya menggunakan ini juga ya ini juga ya selamat menikmati selamat menikmati oke setelah ini kita perhatikan kemudian mana yang kurang kira-kira oh ini bawahnya harus lebih gelap ternyata ya teman-teman ya jadi aku menggunakan yang pensil arang yang hard yang soft soft ini lebih gelap ya terus kemudian dan atasnya atasnya ini pakai 8B aja oke oke tinggal sisinya ini kita ini bisa pertegas gunakan pensil arang kemudian menggunakan pensil arang yang kurang tegas ya untuk siku-siku nya terima kasih kita perhatikan lagi kira-kira mana yang kurang sepertinya garis yang disini juga harus dipertegas dan yang disini juga dan kita beri sentuhan blending selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih oke aku rasa cukup sampai disini ini untuk detailingnya nanti disambung lagi karena ini berhubung kecepatannya normal jadi nanti terlalu lama jadi sebaiknya cukup sampai disini kira-kira seperti ini ya teman-teman ya tinggal kita beri touching lagi kita perhatikan lagi bagaimana supaya real gitu ya teman-teman ya oke videonya cukup sampai disini terima kasih terima kasih banyak udah nonton jangan lupa di subscribe terus di like terus di like di share dan di komen sampai jumpa terus di like terus di like